Hai jumpa lagi dengan saya di Omis Channel Kali ini saya akan membuat Doily Croce Tutorial Praktis dan mudah Ikuti saya ya Bahan yang kita butuhkan adalah Jarum Rajut Saya menggunakan yang nomor 3 Kemudian Kore Api Dan Benang Rajut Poli Cherry Oke kita mulai saja Pertama kita buat 8 CH 1 2 3 4 5 6 7 8 Kemudian kita kunci Di CH yang pertama Dengan tusuk Slip Steep Pondasi 3 CH Kita buat 16 Double Croce Termasuk Pondasi 3 CH 2 2 3 5 5 6 6 6 6 7 7 8 7 8 10 10 11 11 selamat menikmati 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 1 double crochet 1 CH 1 double crochet 1 CH 1 double crochet 1 CH 1 double crochet begitu seterusnya sampai round ketiga ini terisi semua selamat menikmati hai 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 Kita slip steep disini Kemudian Naik 3 CH Plus 2 CH Kita buat Double Croce 1 double Croce 2 CH 1 double Croce 2 CH 1 double Croce Isi semua di round ini dengan cara yang sama Cukado Sampai jumpa di video ter như Sampai jumpa di video tersebut Sampai jumpa di video tersebut 旁 kembali 2 CH 1 double crochet kita letakkan di tengah-tengah double crochet yang kita buat tadi 2 CH 1 double crochet 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 2 CH slip stitch di fondasi 3 rantai tadi jadi kita sudah masuk ke round keempat kita letakkan di tengah-tengah sini kita buat 3 CH 1 double crochet 1 double crochet 2 CH 2 double crochet jadi disini ada 4 double crochet di tengah-tengahnya terdapat 2 CH jadi kita hitung juga fondasi 3 CH ini 1 2 2 CH 1 2 2 CH kita isi kembali lubang yang kedua dengan 2 double crochet 2 CH dan 2 double crochet jadi seluruh lubang ini akan kita buat sama seperti ini nggak 1 2 1 2 4 1 3 uais 12 14 Terima kasih. 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 2 CH. 2 C. 1 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 1 CH. 2 CH. 1 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 1 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 1 CH. 2 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 CH. 1 CH. 3 CH. 1 CH. 2 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 CH. 1 CH. 1 CH. 1 CH. 2 CH. 2 CH. 1 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. CH. 2 CH. 1 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 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 1 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 CH. 2 CH. 2 CH. 2 CH. 1 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 CH. 2 CH. 1 CH. Di round 12, 13, dan round ke-14 Akan kita buat sama seperti round yang ke-11 2 double crochet, 2 CH, 2 double crochet Slip stitch Selesai round ke-12 Kita masuk ke round 13 Jadi benang kita letakkan di tengah Kemudian 3 CH 2 double crochet termasuk fondasi 3 CH 2 CH 2 double crochet 2 double crochet 2 CH dan 2 double crochet 2 double crochet 1 2 CH dan 2 double crochet Begitu seterusnya Sampai round ke-13 ini Terisi semua dengan cara yang sama 2 double crochet 2 CH 2 double crochet 2 double crochet Slip stitch Selesai round ke-12 Kita masuk ke round 13 Jadi benang kita letakkan di tengah Kemudian Kemudian 3 CH 2 CH 2 double crochet Termasuk fondasi 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 double crochet 1 CH 2 CH 2 CH 2 CH 1 2 CH 2 CH 2 CH CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CH Begitu seterusnya Sampai round ke-13 ini Terisi semua dengan cara yang sama Kita kunci dengan tusuk slip stitch Kita letakkan kembali ke tengah Menangnya Menangnya Kemudian Kita buat fondasi 3 rantai Kemudian 1 double crochet Jadi 2 double crochet Termasuk fondasi 3 rantai Kemudian 2 CH 2 double crochet Kalau kita menginginkan Ini lebih lebar lagi Kita bisa memberi tambahan Di round selanjutnya Dengan cara yang sama Oke Kita buat Sama dengan round yang ke-13 Ini adalah round yang ke-14 2 CH 2 double crochet 2 double crochet 2 double crochet 2 CH 2 double crochet 2 CH 2 CH 9 double crusade 9 double crusade kemudian 2 CH kunci dengan SC 2 CH dan 9 double crusade 9 double crusade 9 double crusade 9 double crusade 10 double crusade sampai seluruh round ini terisi dengan cara yang sama 9 double crochet 2 3 4 5 6 7 8 9 2 CH kita kunci dengan SC 2 CH kemudian slip stitch kita buat fondasi 3 CH kita fondasi 3 CH plus 3 CH lagi 2 3 slip stitch di CH di CH yang ketiga kemudian kita kunci dengan slip stitch kemudian masuk ke lubang selanjutnya kita isi dengan double crochet kemudian kemudian naik 3 CH kita kunci dengan tusuk slip slip kemudian kita buat lagi 1 double crochet 3 CH kemudian kita kunci di sini dengan tusuk slip slip 1 double crochet 3 CH kita kunci dengan tusuk slip kita isi lagi dengan 1 double crochet 3 CH kita kunci di sini dengan tusuk slip 1 double crochet 3 CH kunci dengan tusuk slip 3 CH 1 double crochet 3 CH kunci dengan tusuk slip terakhir double crochet 3 CH kunci dengan slip slip kemudian kita buat lagi 2 CH masuk ke sini dengan SC 2 CH double crochet naik 3 CH kita slip step di sini di sini jadi setiap lubang double crochet ini kita isi dengan double crochet dan kita buat mahkota dengan CH 3 CH 3 CH kemudian dikunci dengan tusuk slip stick kita coba lagi 1 double crochet 3 CH kita kunci dengan slip stick di lubang selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet 3 CH kita kunci dengan tusuk slip stick lubang selanjutnya 1 2 2 1 2 3 6 9 9 10 12 2 3 4 4 4 5 6 6 7 10 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 13 14 15 16 17 selamat menikmati 2 CH dengan SC kemudian 2 CH lagi kita isi setiap lubang double crochet dengan 1 double crochet kemudian 3 CH kita kunci dengan tusuk slip stitch begitu seterusnya sampai seluruh round ini terisi dengan cara yang sama 2 CH kita kunci disini dengan SC kemudian 2 CH kembali kita kunci dengan SC 2 CH kita isi setiap lubang ini dengan 1 double crochet kemudian 3 CH untuk membuat mahkota seperti ini terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.